Dan ingat, La tahinu viptiha il qom. La tahinu viptiha il qom. Sudara, jangan sekali-kali engkau merasa lemah atau merasa tidak mampu atau merasa tidak berdaya. Halo Sobat Inspirasi News, Habib Rizik siap nampaknya terus mengamati perkembangan wabah COVID-19 atau Corona yang terjadi di Indonesia. Meski berada di Mekah, Habib Rizik hatinya selalu untuk rakyat Indonesia. Hal ini juga ketika beliau merespon pelarangan sholat Jumat sementara di Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Habib Rizik siap juga memberikan arahan tentang pelaksanaan sholat Jumat di tengah wabah Corona di DKI Jakarta. Habib Rizik meminta semuanya mengikuti fatwa MUI dan perintah dari Gubernur. Arahan itu tertuang dalam poster berjudul arahan dari IBHRS tentang pelaksanaan sholat Jumat yang dikirimkan Sekretaris Ibu FPI Munarman pada Jumat 20 Maret. Ada tiga poin arahan penting dari Habib Rizik siap. Penyebaran Corona di Jakarta sudah tingkat sangat berbahaya. Setiap hari korban sakit dan meninggal berjatuhan. Bahkan semakin meningkat. Maka di zona Corona seperti Jakarta ikuti fatwa MUI dan petunjuk medis pemerintah untuk pencegahan jauh lebih utama. Kata Habib Rizik. Habib Rizik juga menegaskan mengikuti fatwa MUI dan arahan medis pemerintah bukan menandakan ketakutan terhadap virus Corona. Ini kata Habib Rizik lebih kepada upaya mencegah fitnah. Bukan kita takut Corona. Kita tetap tawakal kepada Allah SWT. Tapi kita wajib jaga ikhtiar. Mencegah fitnah jangan sampai nanti ada jemaah masjid kena Corona lalu masjid dituduh penyebarnya. Karena tetap menggelar sholat jemaah dan Jumat untuk Habib Rizik. Untuk jemaah di luar Jakarta yang bebas dari Corona Habib Rizik mengimbol sholat Jumat dan jemaah tetap digelar. Sedang di wilayah luar yang jauh dari zona Corona tentu sholat berjemaah dan Jumat di masjid tetap wajib dilaksanakan. Katanya MUI telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Salah satu isi ketentuan hukum fatwa itu adalah sholat Jumat bisa diganti sholat jur dengan sejumlah catatan. Seperti dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan itu sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat juhur di tempat masing-masing. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.